selamat datang kembali di segmen ngelus yuk kali ini di episode kali ini sesuai thumbnailnya saya mau ngelus ini guys hot wheels mitsubishi lancer evolution ini merupakan salah satu hot item juga di lot C kemarin guys ya ini dia saya punya empat pieces dan keempat-empatnya beruntungnya saya dapatnya di gantungan guys jadi ya guys saya punya empat disini dan saya nggak bakal lulus semuanya saya cuma mau lulus satu aja oke ini semua saya dapat di gantungan yang dua ini dari kit station dan dua lagi saya dapat di indomaret kalau nggak salah guys antara indomaret atau alfamart gitu guys oke pertamanya kita review dulu dari boxnya boxnya sih sorry blisternya maksudnya blisternya sih standar guys ya blister standar hot wheels yang baru gini di lot 2020 di belakangnya blisternya 2008 lancer revolution HP spirit graphic dari nomor 1 dari 10 dia ada sticker SNI nya seperti biasa dan barcode nya dan blablabla lainnya guys ya ini dia bagian depannya ini dia dari seri HP speed graphic ini ya guys ya oke nggak perlu lama-lama langsung aja kita lulus kita lulus yang ini aja guys ya ini saya taruh disini saja oke kita lulus ini guys ya dan seperti biasa saya lulusnya selalu pakai cutter karena sayang kalau blisternya dibuang dan dirusak oke langsung aja kita lulus guys ya ini dia seperti biasa saya lulusnya selalu menggunakan cutter karena sayang sama blisternya oke mungkin teman-teman juga udah ada yang dapet ataupun belum dapet ini koleksinya hot itemnya ini di lot C bisa komen di bawah bisa sharing-sharing mungkin gimana ceritanya dapetinnya atau kenapa bisa belum dapet juga oke ini udah kebuka guys langsung aja kita keluarin guys ya ini dia dan ini dia yang livery Advan oke ini dia guys mobilnya dengan livery Advan pertama-tama kita bahas dari bawah dulu guys ya ini base-nya base-nya plastik berwarna merah seperti biasa disana ada tulisannya metal dan made in Malaysia ada logo Hot Wheels dan nama mobilnya 2008 Lenser Revolution base-nya keren guys ya warnanya merah gitu dan ini velgnya velgnya warna emas emas kekuningan gitu oke ini kita review dulu bagian sampingnya ada dekalnya warna merah guys dan ada tulisan Advan-nya disini dan juga ada logo Hot Wheels-nya ada tulisan PIA ada tulisan Yokohama ini ada bagian sampingnya guys kemudian kita ke bagian depannya bagian depannya di depannya di depannya ada bagian merah ini dia nyambung sama base-nya dan lampu depannya Mika guys ini Mika kanan-kiri di bawahnya ada detail lagi mungkin detail lampu sainnya mungkin ya warna merah juga dari bawahnya dan depannya di cup depannya ada livery Advan-nya logo Advan-nya dan ada juga tulisan Yokohama kecil guys ya oke ini sampingnya masih sama seperti tadi sudah saya jelaskan cuma di bagian ini ya ada lubang bensinnya untuk mengisi bensin bagian atasnya polos cuma ada ini aja strap-strap dari livery Advan-nya warna merahnya dan belakangnya polos juga guys ya disini cuma ada logo Mitsubishi-nya nggak ada detail lampunya itu dia guys kenal potnya juga ada disini di bawah itu dia mungkin untuk mobil ini sekarang saya mau taruh di solar display guys ya oke oke ini dia mobilnya guys bagian depannya livery Advan seperti tadi biasa bagian sampingnya dan belakangnya polos guys ya oh iya saya mau nanya sama teman-teman juga teman-teman biasanya kalau koleksi koleksi Hot Wheels ini lebih kebanyakan di loose atau di koleksi dengan blisternya guys teman-teman bisa jawab di kolom komen di bawah guys ya itu jawabannya guys oke guys itu dia untuk mobilnya mungkin itu aja untuk video kali ini kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa di like komen share dan subscribe ya guys ya see you on the next video guys bye-bye